Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GPAI, berjumpa lagi dengan program pengembangan keprofesian berkelanjutan PPKB GPAI. Jelas profilnya, tepat pelatihan. Bersama dengan Direktur Pendidikan Agama Islam, Dirjen Pendis, Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada sesi kita kali ini, kita akan membahas penulisan artikel ilmiah. Apakah artikel ilmiah itu? Menurut Suyidno, karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku kumpulan artikel atau jurnal, ditulis dan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah. Menurut Brotowijoyo, pengertian artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang meyakini fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Pendapat lain, suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaedah tertentu yang telah disepakati. Sehingga, isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk selanjutnya dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Selain itu, untuk publikasi pada jurnal, artikel ilmiah juga dapat disusun untuk dipresentasikan dalam forum atau konferensi nasional maupun internasional yang dihadiri oleh para ilmuwan yang kompeten di bidangnya, di bidang masing-masing. Ciri-ciri artikel ilmiah Yang pertama, objektif, tidak ada keberpihakan. Yang kedua, rasional, berdasarkan pertimbangan logis. Kritis, berpikir secara realistis dan tertata. Reservate, hati-hati dan tidak over-climb. Gaya bahasa formal Jelas, sumbernya jelas, disertai dengan daftar bustaka yang jelas. Syarat artikel ilmiah Bahasa yang digunakan dalam artikel sesuai dengan model artikel. Populer, ilmiah, dan atau ilmiah populer. Tulisan harus orisinil, bukan jiplakan dari karya orang lain atau plagiat. Topik tulisan bersifat respon dari sebuah peristiwa. Ide artikel adalah murni dari ide penulis dan mengambil sebagian dari sumber referensi atau studi bustaka, buku, dan lain sebagainya. Penulisan artikel tidak terkait oleh waktu, bentuk berita, gaya bahasa, dan teknik penulisannya. Aktualitas Proses penulisan artikel ilmiah Pertama, lakukan brainstorming. Proses ini umumnya disebut dengan pre-writing. Merupakan pencatatan ide di atas kertas. Dalam penulisan kreatif, proses ini sangat bebas bentuk dan bisa mencakup gagasan apapun. Ibarat apa yang ada dalam pikiran dapat dituangkan dalam selembar kertas. Kedua, drafting. Proses ini dimulai dengan melengkapi kalimat secara utuh, paragraf, dan subtopik yang dilakukan secara proses brainstorming. Selanjutnya, membuat penghubung antara kalimat dan subtopik. Ketiga, revisik. Proses perbaikan baik teknik penulisan, bahasa, makna kalimat, dan logika berpikir dalam penulisan. Proses penulisan artikel ilmiah. Editing. Hal-hal yang perlu dilakukan selama proses ini adalah memperhatikan tata bahasa dan format yang telah ditetapkan. Publisik. Proses ini merupakan tahap akhir dari sebuah tulisan dan dimaksudkan bahwa dokumen kita dapat diakses oleh publik. Sebelum mempublikasikan dokumen tersebut, haruslah yakin bahwa ini adalah final version dan telah layak dibaca. Sistematika artikel ilmiah. Bagian pembukaan, lembar judul, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian ini, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saraf. Bagian penutup, daftar pustaka, rewet hidup penulis, dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Jenis-jenis artikel ilmiah. Makalah merupakan karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan pada studi pustaka atau kajian lapangan. Sebagai syarat penyelesaian tugas pada salah satu mata kuliah. Karena itu cukup dengan membaca beberapa buku yang berkenaan dengan mata kuliah tersebut, kemudian menyusun laporan tertulisnya. Laporan penelitian merupakan karya ilmiah yang biasanya disusun dengan tujuan untuk menyajikan, melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Jurnal, sebuah karya ilmiah yang dipublikasikan dan berisi kumpulan artikel. Pada umumnya, jurnal berisi kumpulan referensi yang menjadi dasar penulisan. Karya dan artikel. Jurnal ini ditulis secara ilmiah dengan orientasi akademik. Jenis artikel ilmiah yang lain adalah skripsi, karya tulis untuk persyaratan S1. Kemudian, tesis adalah karya tulis ilmiah resmi berfokus pada pengujian teori yang telah ada dalam satu disiplin ilmu tertentu. Syarat S2, disertasi merupakan karya ilmiah yang memiliki karakteristik, berfokus pada penemuan sesuatu yang baru dalam disiplin ilmu tertentu, berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip teori yang telah ada, berisi pengembangan model-model yang diuji di lapangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian paparan kita, PPKB-GPAI, jelas profilnya, tepat pelatihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.